Mana contoh-contoh najis-najis yang dimaafkan Artinya barangnya najis Tapi ketika masuk pada air sedikit Tetap dihukumi tidak najis Itu namanya dimaafkan Dimaafkan Najis yang ada di kaki laler Ini laler Habis injek tinja Itu kira-kira di kakinya itu ada najisnya enggak? Ada najisnya enggak? Ada Eh dia nginjak pisang goreng Pasar kan gitu ya Atau dia laler masuk ke air Ya kan? Apa laler kena baju kita Habis dari situ ada laler Ini dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'andhu faqaduqadu ala imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anabih Wa bi barakatih ulumih wa wa faradahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin Minta iblil jama' agak maju'an Memberi kesempatan yang sedang sholatim bakar Kasih ya Maju'an Maju'an Qala syaikhuna Kasuyuti taba'an liba'adil muta'akhirina Innahu yufa'an yasirin urufan min syahrin najisin min ghairi mughaladil Qala syaikhuna berkata oleh guru besar kami Ibn Hajar al-Haytami Kasuyuti sama seperti imam jaga'uddin asuyuti Taba'an liba'adil muta'akhirina Karena mengikut kepada sebagian ulama muta'akhirin Innahu yufa'an yasirin urufan sesungguhnya sa'an Yufa'ya itu dimaafkan an yasirin urufan daripada yang sedikit pada adat Min syahrin najisin daripada rambut yang najis Min ghairi mughaladil dari selain najis mughaladha Wa min dukhani najasatin dan dimaafkan daripada asak najis Wa'amma ala rijli dhubah bin wa'in ru'iyah Dan dimaafkan dari yang sedikit dari apa yang ada di atas kaki lalat Meskipun terlihat oleh sesuatu itu Wa'amma ala manfadhi ghairi adamiin Dan dimaafkan daripada apa yang ada di atas lubang dhuburnya Lubangnya selain manusia Mimma khurja minhu dari apa-apa yang keluar oleh sesuatu Minhu daripada manfadhi ghairi adamiin Wa'adharqi tairin dan dimaafkan daripada taibur Wa'amma ala famihi dan barang yang ada di atas mulutnya bur Wa'rausima nashuhu minal ma'i dan dimaafkan daripada kotoran Taibnya barang yang ada pun tumbuh hidupnya barang Yaitu daripada air Atau di antara daun-daunan pohon kelapa Yang ditutup dengan narojil oleh rumah daripada hujan Sekira-kira sulit oleh menjaga air daripadanya Qala Jam'un berkata oleh satu jamaah ulama Wa'akadha ma'atul qihil fi'ranu minal rawsi Fi'hyadil akhliyati idha ammal ibtilakubihi Dan seperti ini dimaafkan Ma'atul qihi yaitu sesuatu yang membuang menjatuhkan akan sesuatu oleh tikus Daripada kotoran pada kolam yang kering Yang kosong dari air kering Apabila merata oleh termusibahi bihi dengannya Dan menguatkan akan ma'atul jam'un oleh pembahasan imam al-fazzari Adapun syarat yang demikian itu dimaafkan seluruhnya Bila ada ia yaitu dalam air Syarat ini maafkannya An la yuwayira Yaitu bahwa tidak merobah Oleh yang demikian itu Intaha salasaiqola syaykhuna Wallahu a'lam biswa Segini Sudara-sudara sekalian Kajian kita ini Sebetulnya Membahas tentang solat Dimana solat itu ada syarat-syarat sahnya Di antara syarat sahnya Kudu suci dari najis Pada badan Pada pakaian Dan pada tempat Bicara najis Ini macam-macam Ada najis yang dimaafkan Ada najis yang tidak dimaafkan Pada air Tidak pada solat Pada pakaian Ada najis yang dimaafkan Pada solat Tidak pada air Ada najis yang tidak dimaafkan Pada air Pada solat Ada najis yang dimaafkan Di air juga Di solat juga Bicara air Supaya kita bisa lebih faham Air ini Sudara Ada disebut Air najis Air najis itu Ada dua pengertiannya Yang pertama Adalah Air Sedikit Sedikit itu Kurang dari Dua ratus enam belas liter Air yang sedikit Terkena najis Meskipun tidak berubah Itu namanya Air najis Air najis itu Air sedikit Sedikit itu Kurang dari dua kula Dua ratus enam belas liter Terkena najis Walaupun tidak berubah Itu namanya Air najis Sebagaimana Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Di dalam kitab sunannya Imam Ibn Majah Di dalam kitab sunannya Imam Tirmidhi Di dalam kitab sunannya Dari sahabat Dari sahabat Abdullah bin Umar Radiyallahu anhuma Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ida balaghal ma'u qullataini Lam yahmil khabasan Dalam satu riwayat Dalam Abu Dawud Ida balaghal ma'u qullataini Fa'innahu la yanjusu Kata Nabi Bila mana air itu mencapai dua kula Maka air itu Tidak menjadi najis Kalau kena najis Kalau kena najis Mafhum hadis itu Bila air di bawah dua kula Yakni air sedikit Terkena najis Maka Otomatis jadi najis Mau berubah Mau tidak Yang kedua air banyak Air najis itu Definisinya Adalah setiap-tiap air banyak Yang terkena najis Dan berubah Ada dua Definisi air najis Air Banyak Banyak itu dua kula ke atas Kalau merenang Terkena najis dan berubah Itu Air itu Jadi najis Sebagai mana Dalam hadis yang diribatkan oleh Imam Bayhaqi Di dalam kitab Sunanus Sohirnya Dan Imam Ibn Majah Di dalam kitab Sunannya Dari Abu Umar Al-Bahili Kata Nabi Kata Nabi Bila berubah Rasanya Warnanya Atau Baunya Kolam renang Dikencingin Mana-mana Mabus makan jengkol lagi Tapi gak berubah airnya Suci Suci Nah Bicara najis Ada air Najis yang bagaimana yang membuat Air itu jadi najis Najis yang tidak Dimaafkan Mana contoh-contoh Najis-najis yang Dimaafkan Artinya Barangnya najis Tapi ketika masuk pada air sedikit Tetap dihukumi tidak Najis Itu namanya Dimaafkan Oleh agama Nah materi kita malam hari ini Membedah tentang Najis-najis yang Dimaafkan Qala saykhuna Kasuyuti Taba'an liba'dil Mutaakhirina Berkata Guru kami Kalau ngomong guru kami Dalam kitab Fathul Moin Itu pasti Maksudnya adalah Ibn Hajar Al-Haytami Qala saykhuna Dimana ini Di kitab Tukfatul Muhtaj Yakni Syarah Minhajud Talibin Ibn Hajar Yang ngomongnya Kasuyuti Sama seperti Imam Jalaluddin Asuyuti Taba'an liba'dil Mutaakhirin Mengikut Kepada Pendapat Sebagian Ulama Mutaakhirin Jadi Ulama Syafi'i itu Terbagi dua Ada Mutaqaddimin 600 600 Kesono 600 Kesono Namanya Mutaqaddimin Kalau 600 Kemari Sampai seribuan Namanya Mutaakhiri Namanya Ulama Belakangan Di kata Di kata belakangan Kalau Kalau Udah 600 Kemari Kayi Imam Suyuti Wafat 911 Kan Udah Lewat Tari 600 Namanya Mutaakh Mutaakhirin Apa Kata Ibnu Hajar Yufa'an Yasirin Urfan Min Sha'arin Najisin Min Ghairi Mughaladid Pertama Dimaafkan Rambut Yang Najis Bilas Sedikit Dengan Catatan Rambut Yang Najis Itu Bukan Daripada Anjing Dan Babi Bukan Daripada Anjing Dan Babi Umpama Di Ember Kok Ada Rambut Rambut Ini Kayaknya Rambut Bangkai Begitu Bulu Ada Bulu Di Ember Ember Kan Nggak Nyang F Dua Kulah Namanya Air Sedih Sedikit Sedikit Ada Rambut Dua Biji Di Ember Rambut Najis Begitu Namanya Kita Dibantar Gebang Ini Ada Rambut Najis Ini Bagaimana Kalau Sedikit Dima 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 Dimaaf Sedikit Catatannya Asal Jangan Rambut Bulu Babi Atau Bulu Anjing Begitu Juga Dalam Tempat Solat Tempat Solat Khususnya Khususnya Orang Yang Mengendarai Begitu Binatang Ada Bulu Bulu Yang Nempel Itu Sedikit Bulu Kucing Bulu Apa Disjadah Itu Kalau Sedikit Dimaaf Kenapa Dimaaf Alasannya Satu Lima Syak Kotil Ikhtiras Karena Sulit Menjaga Emang Kita Punya Ember Ini Kudu Dijagain Terus Nggak Kerja Kerja Jangan Sampai Ada Rambut Yang Masuk Kemari Kan Kagak Begitu Agama Allah Tidak Buat Ini Agama Buat Anda Menyulitkan Mudah Dah Kalau Sedikit Dimaaf Kalau Banyak Bagi Orang Yang Berkendara Daripada Bulu Hewan Yang Dipakai Itu Banyak Nempel Di Celangan Apa Maka Di Dimaaf Dua Dimaafkan Daripada Asap Najis Kita Lagi Bakar Bakar Tayis Api Kan Bajunya Kena Asap Nempel Di Baju Ini Najis Apa Kaga Pakai Aja Sholat Enggak Enggak Pak Enggak Papa Di Dima Afi Dengan Adanya Asap Najis Habis Asapnya Dari Dahi Sapi Bagus Gasnya Lama Kalau Buat Asapnya Kemana Mana Kena Baju Kita Enggak Apa Itu Asap Dimaafin Gitu Solat Solat Saja Begitu Dengan Baju Yang Kena Asap Yang Sumbernya Dari Benda Najis Tidak Mengapa Tidak Mengapa Dimaafin Dimaafin Begitu Yang Penting Tentu Jangan Ada Unsur Kesengajaan Saja Kalau Unsur Sengaja Baju Ini Ada Najis Baju Gini Gini Pakai Ini Ya Ulahnya Dia Iseng Banget Begitu Udah Berapa Tuh Dua Tiga Dimaafkan Najis Yang Ada Di Kaki Laler Ini Laler Laler Habis Injek Tinja Tinja Orang Tuh Mana Main Tret Lagi Itu Kira Kira Di Kakinya Ada Najis Enggak Ada Najis Enggak Ada Eh Dia Minjak Pisang Goreng Pasar Kan Gitu Ya Atau Dia Laler Masuk Ke Air Ya Kan Apa Laler Kena Baju Kita Habis 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 Dari Situ Ada Laler Ini Dimaafin Kenapa Karena Enggak Kelihatan Oleh Mata Normal Mungkin Kalau pakai Lab Ada Bakterinya Kalau pakai Lab Tapi Kita Enggak Usah Pakai Lab Lab Susah Yang Pakai Lab Lab Jadi Ribet Nakut Nakut Jadi Bingung Jadi Yang Di Kaki Laler Itu Dimaafin Pisang gorengnya Makan aja Kayaknya Rada Guri-guri Ekstraknya Iya Kayak Begitu Enggak Apa-apa Kata Kita Wah Jiji Jiji Itu Bukan Hukum Jiji Itu Terkait Dengan Gaya Hidup Agama Harus Rahmatan Lil Alamin Dan Itu Wama Arsalnaka Ila Rahmatan Lil Alamin Banyak Teman-teman Kita Yang Dari Solo Masuk Jakarta Ngelihat Kali Gaji Sadane Ini Orang Kotor Mandi Kayak Begini Gitu Enggak Higienis Eh Kata Kita Jawab Lu Bilang Enggak Higienis Sekarang Jadi Direktur Dulunya Kecilnya Ngebak Di Bengawan Solo Dia Nyengir Saya Kata Begitu Kan Sekarang Gaya Hidupnya Udah Lain Jadi Bukan Mengikuti Gaya Agama Harus Mengayomi Semua Yang Makan Di Pinggiran Apa Adalah Makan Ajak Enggak 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 Lima Syakatil Ihtiraz Karena Sulit Menjaga Diri Sulit Kita Jaga Jaganya Itu Sulit Emang Kita Menonggorongin Temani Saja Atau Menonggorongin Pisang Goreng Aja Jajajain Lalat Enggak Kerjaan Enggak Apa Dimaaf Yang Kayak Begitu Enggak Apa Begitu Dimaaf Sekalipun Terlihat Ada Orang Matanya Tajem Bang Oh Ini Ada Bakteri Ini Ada Virus Kayak Mirip Corona Biar Kelihatan Kalau Di Kaki Lalat Mudi Maaf Dimaaf Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Abu Dawud Di Dalam Kitab Sunannya Imam Al-Bukhari Di Dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Alihi Wassabi Bila Adalah Mencelok Ditemanis Kita Mendemin Kata Nabi Mendemin Mendemin Udah pendemin Biar mendem semuanya tenggelam Ambil Sebab apa Di sebelahnya ada bakteri Sebelahnya sayapnya Ada penseterilnya Jadi sehingga ketika Masuk Ini sayap bakteri Apa sayap obat Penseteril Maka masukin aja Maka bakteri yang dibawa laler Akan hilang Dengan laler itu Sendiri Tuh begitu Tidak apa-apa Yang kayak begitu Dimaafin Itu kalau laler Masuk itu disuruh celupin Itu bisa mati apalagi airnya Panas ya kan Tidak apa-apa Maka Dimaafin Yang ada di kaki laler Meski kelihatan Andai orang tajam banget Matanya Bisa melihat Ini bakteri Begitu Tetap Dimaafin Walau terlihat Menurut lab Di lab Ada bakterinya ini Itu namanya Nadir Nadir Layak tabar Udah umumnya Najis di kaki laler Maka agak kelihatan Begitu Udah Tidak apa-apa Agama itu Dimaafin Baik pada air Atau pada Bukan air Begitu Dimaafin Tidak apa-apa Yang kaya-kaya Dimaafin Kemudian Udah berapa itu Tiga Empat Wama Ala Manfadi Ghairi Adamiin Mimma Khoroja Minhu Keempat Dimaafin Najis Yang ada Di Lobang Dubur Burung Atau Apa Saja Selain Manusia Ini ada Burung Iya kan Burung Burung Apa Murai Oh biasanya Pihara burung Begitu Ini punya burung Kaya lagi Oh punya Ya baik Tapi masih Pihara burung Juga Jadi Sudara Ini burung Ini ada Ember Masuk Burung Itu Ember Kira-kira Burung Itu E-eng Enggak Burung Itu Burung Hidup Kan Makan Ada Jagung Ada Apa Kan Biasanya Dibarito Tuh Nah itu Burung Ini Makan Enggak Kira-kira Makan Kalau Makan Enggak 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 Yang saya Mau Tanya Kalau Enggak Cepok Enggak Karena burung Ini Enggak Enggak Cepok Berarti Duburnya Ada Ada Najisnya Kalau Enggak Cepok Dia Maka Kemudian Masuk Pada Ember Gitar Ini Jari Najis Sampu Alah Wai Yuk Fah Dima Af Air Kemudian Dimenselokin Burung Yang Diduburnya Ada Najisnya Enggak Cepok Burung Cepok Enggak Lekar Dia Tenggak Cepok Loh Cepok Gapal Begitu Masuk Neli Ember Ini Air Ini Masih Suci Men Boleh Buat Wudu Begitu Dimaafi Begitu Di Mulutnya Enggak Papa Enggak Kucing Sang Begitu Kucing Kucing Jilatin Air Kalau Kemarin Kan Jilatin Yang Najis Begitu Ini Kan Jilatin Air Kita Ini Bagaimana Air Jilatin Kucing Pakai Wudu Maafin Gitu Enggak Apa Yang Kayak Begitu Kecuali Emang Nyata Habis Makan Tekus Jilat Ini Lain Cerita Enggak Dimaafin Ini Kagak Itu Mula Kita Lihat Najis Kemarin Materinya Ini Di Duburnya Enggak 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 Begitu Di Kakinya Sebab Apa Sulit Jaga Bagaimana Burung Biar Enggak Mencelok Di Air Kita Kan Sulit Kita Jaga Begitu Emang Gading Duru Siap Jagain Air Aja Islam Itu Tidak Menyulitkan Al Masyak Tajlib But Taisi Kesulitan Itu Mendatangkan Kemudahan Kata Nabi Yasiru Wala Tu'asiru Beri yang Mudah Mudah Jangan Yang Sulit Sulit Jangan Menyulitkan Jadi Ribet Itu Dimaaf Tapi Jadi Bila Mana Burung Hidup Nyelem Di Air Keluar Hidup Itu Air Masih Suci Mensucikan Kan Di Dumburnya Ada E-e-nya Bung Dia Gak Cebok Dima Api Dima Afi Di Air Bagaimana Kalau Manusia Gairi Adamin Selain Manusia Ada Orang Peper Cebok Pakai Tisu Gak Pakai Air Atau Pakai Batu Nah Ini Cebok Pakai Batu Inilah Ajaran Orang Tua Kita Tempo Dulu Itu Luar Biasa Saya Sangat Kagum Amah Orang Orang Tua Kita Dulu Mereka Cara Menanamkan Agama Luar Biasa Kata Mereka Amah Anaknya Nah Kalau Bepergian Takut Kamu Pengen E-e Ngantongin Batu Takut Kamu Pengen E-e Ngantongin Batu Bahasanya Begitu Dimengertilah Oleh Kita Berarti Batu Ini Penangkal E-e Itu Kita Cara Nangkepnya Jadi Pas Pengen E-e Begitu Ngantongin Pecah Gentek Bener Ke Pen-e-e Itu Karena Keyakinan Kita Ajar Bukan Itu Maksudnya Nenek Kita Bukan Bila Anda Berpergian Jauh Pengen E-e Lalu Enggak Ada Air Mau Ceboknya Batu Bisa Enggak Perlu Nyari Lagi Lu Pakai Itu Tuh Ajarannya Begitu Maksudnya Bagus Ajarannya Kitanya Aja Salah Nangkep Bahwa Batu Penangkal Hebat Juga Bukan Karena Sugestik Tapi Maksud Orang Kita Bukan Begitu Bukan Ada Orang Cebok Pakai Batu Atau Pakai Pisu Kalau Pakai Pisu Anda Bakalan Bersih 100% Sisa Sisa Masih Ada Masih Masih Ada Ini Orang Nyempur Di air Sedikit Berendem Kan ada Bak Berendem Najis Kan di Duburnya Ada Najis Di Duburnya Kalau Dia Berendem Di Air Dikit Maka Airnya Jadi Najis Sebab Masih Ada Sisa Sisa Najis Yang Tidak Bisa Hilang Kecuali Dengan Air Mestinya Kalau Pengen Berendem Cepokin Biar Sepak Air Dulu Baru Berendem Begitu Kalau Manusia Terus Sudah Berapa Empat Sudah Lima Enam Wadharqi Tairin Dan Tai Burung Jadi Maknanya Dimaafkan Bila Mana Kita Solat Di Tempat Kita Itu Ada Tai Burung Dimaafkan Ini Bukan Air Ini Tai Burung Urusannya Amasol Solat Bukan Amasair Bukan Dimaafkannya Pada Urusan Solat Jadi Bila Tempat Kita Tempat Bukan Pakaian Bukan Badan Kemudian Tempat Solat Kita Ada Banyak Tai Tai Burung Di Masjid Kan Suka Ada Burung Burung Banyak Tai Burung Itu Dimaafkan Dengan Tiga Salah Yang Pertama Sulit Menjaganya Emang Dimana Mana Ada Yaudah Engjeng Enggak Apa Begitu Di Masjid Itu Suka Ada Jadi Pertama Adalah Sulit Menjaga Tapi Kalau Bisa Menjaga Cuma Di Di Pojok Lalu Kita Injeng Itu Mau Kita Itu Mau Dua Tidak Sengaja Nginjek Itu Najis Ya Karena Banyak Mau Bagaimana Tampak Haja Tapi Kalau Ada Tai Burung Sebelah Mari Sebelah Mari Sih Agak Ada Cuman Kita Nginjek Yang Ada Ini Mau Namanya Bikin Gara Gara Maka Itu Tidak Dimaafkan Yang Ketiga Yang Penting Jangan Basah Apa Kitanya Apa Tai Burungnya Kalau Kitanya Basah Walaupun Tai Burung Kering Jadi Najis Tidak Dimaafin Atau Kitanya Kering Tai Burungnya Basah Jadi Najis Tidak Dimaafin Itu Begitu Udah Berapa Tuh Enam Wa Ma Ala Famihi Dan Apa Yang Ada Di Atas Mulut Burung Artinya Dimaafkan Bila Ada Burung Kemudian Turun Minum Di Ember Dan Ada Najisnya Mulutnya Meminum Dari Air Di Ember Itu Air Di Ember Dima Af Ken Ketika Diminum Oleh Burung Begitu Mudah Berapa Tuh Tujuh Delapan Warawthima Nasuhu Minal Ma'i Kedelapan Dimaafkan Daripada Tai Hewan Yang Hidupnya Tumbuhnya Di Air Binata Hewan Yang Hidupnya Di Air Itu Eeh Di Air Dima Af Ken Contoh Contoh Lintah Lintah Itu Di Air Kira-kira Lintah Itu Makan Enggak Makan Kalau Makan Eeh Enggak Eeh Eehnya Itu Dimaafi Karena Lintah Emang Hidupnya Di Air Cuman Pertanyaannya Bagaimana Ikan Yang Ada Di Akuarium Itu Ikan Makan Enggak 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 Najis Apakah Dimaafin Apakah Enggak Begitu Jadi Air Yang Di Akuarium Itu Tidak Dimaafkan Sehingga Ketika Tangan Kita Masuk Ke Aku Ariyum Lalu Kita Mau Sholat Habis Udu Ini Tidak Bisa Kudu Di Biser Bacu Lagi Sebab Disitu Ada Tai Ikan Kan hidupnya Di air Tapi Saratnya Bukan Abad Bukan Main Main Kalau Yang Main Main Karena Hiburan Itu Enggak Dimaafin Di Dalam Kitab Hasiyah An-Nihayah Imam Ali Shibur Malisi Di Dalam Mensarahi Kitab Nihayatul Muhtaj Beliau Menyatakan Pada Jilid Satu Karena Nihayatul Muhtaj Kan Sembilan Jilid Itu Kitab Itu Dibilang Disana Wa Minal Abad Termasuk Main-main Sehingga Tidak Dimaafkan Yaitu Ikan Yang Ditaruh Di kolam Untuk Seneng-seneng Namanya Aku Aquarium Itu Untuk Hibur Hiburan Begitu Hiburan Itu Enggak Dimaafi Najis Tapi Kalau Yang Kayaknya Di kolam Kolam Kita Suka Ditaruh Ikan Ikan Betul Karena Di kolam Itu Ada Jentik Jentik Nyamuk Nah Ini Namanya Hajar Jadi Tidak Termasuk Main-main Yang Airnya Masih Dimaafkan Bila Ada Ikan Betul Di kolam Biasanya kolam Wudu Itu Gede Ada Ikannya Buat Makan Jentik Jentik Nyamuk Kan Ikan Makan Eeh Juga Disitu Ini Bukan Main-main Ini Dima Afkan Inilah Yang Maksud Waraw Suman Nasuhu Minal Ma Jadi Tai Ikan Yang Ada Di kolam Yang Kolam Buat Wudu Buat Makan Jentik Nyamuk Itu Ikan Eeh Disitu Airnya Masih Suci Men Sucikan Tapi Air Akuarium Kalau Tidak Sampai Dua Bulan Kolam Akuarium Ada 216 Liter Tidak Ada Begitu Kecil Ya mungkin Ada Juga Yang Gede Itu Kayaknya Bukan Buat Arwananya Tukulnya Juga Masuk Kayaknya Kalau Yang Berdek Kayak Begitu Mayak Begitu Udah Berapa Tuh 8 9 Wabayna Aubayna Auroki Sajarin Narajil Lati Tustaru Bihal Buyutu Anil Matari Hay Suyaksuru Sawnul Ma'i Anju Kedelapan Dimaafkan Tai Hewan Yang Ada Hewannya Di Apa Namanya Jerami Jaman Dulu Kan Bukan Dari Genteng Tuh Daun Atap Orang Jakarta Buat Atap Rumah Itu Apa Namanya Daun Apa Kirai Baik Kirai Berarti Narajil Sudaranya Biar Biar Ngati Jangan Kelapa Kirai Baik Itu Dikirai Suka Ada Binatang Kecil Kecil Suka Ada Putih Putih Kayak Labah Labah Begitu Kan Eeh Juga Binatang Hujan Kan Jatuh Di Daun Kirai Atap Rumah Kita Kan Kita Tadahin Di Di Ember Ini Airnya Ini Suci Men Tapi Itu Ada Binatang Itu Di Selipan Selipan Kirainya Itu Enggak Tidak Masalah Masalahnya Ini Kan Kitab Ini Bukan Buat Orang Celeduk Doang Kan Orang Perkampungan Kan Genteng Enggak Beli Begitu Enggak Kuan Sekira-kira Sulit Menjaga Air Daripadanya Berkata Satu Jamaah Daripada Ulama Keberapa Sepuluh Kesepuluh Termasuk Dimaafkan Bila Ada Tikus Tikus Yang Masuk Di Kolom Yang Kering Kan Kita Orang Kampung Punya Kolom Gede Jaman Dulu Buat Kita Minum Masak Apa Kan Gak Ada Hujan Kan Kering Kan Bisa Ada Tikus Masuk Sekarang Ada Hujan Kan Airnya Banyak Tuh Ada Airnya Itu Bagaimana Tuh Kalau Memang Termusibahi Lagi Musim Banyak Tikus Kayak Begitu Maka Air Itu Masih Boleh Dipakai Wud Wud Jadi Dima Dimaaf Ke Dimaaf Dimaafkan Yang Kayak Begitu Dan Pendapat Ini Dikuatkan Oleh Pembahasan Imam Fazzari Bahwa Apa Yang Ada Daripada Tai Tikus Yang Ada Di Kolom Yang Kering Itu Kolom Itu Bila Termusibah Bila Banyak Lagi Maka Itu Dimaafkan Pada Air Begitu Sarat Saratnya Yang Tadi Dimaafin Itu Bila Urusan Air Yang Penting Najis Ini Tidak Merobah Air Tapi Kalau Kemudian Ada Rambut Najis Lalu Airnya Berubah Rasanya Warnanya Baunya Otomatis Najis Begitu Juga Bila Ada Lalat Mencelok Lagi Airnya Jadi Bau Seumpama Itu Jadi Najis Pokoknya Kalau Bap Air Dimaafin Yang Tadi Sepuluh Itu Bila Tidak Merubah Air Apa Rasanya Apa Warnanya Kedua Bila Bukan Perbuatan Sendir Sendiri Ada Semut Mati Di Meja Iseng Sangat Ini Kopinya Kita Taruhin Semut Mati Ini Namanya Ulah Kita Ini Tidak Dimaafkan Jadi Naj Najis Jadi Sarannya Tidak Berubah Dan Bukan Ulah Kita Sendiri Begitu Itu Dimaafkan Intah Selesai Oles Jadi Di Dalam Materi Malam Ini Ada Sepuluh Bahkan Sebetulnya Di Dalamnya Banyak Urayan Lebih Dari Itu Semuanya Dimaafkan Jadi Intinya Dimaafkan Itu Bila Tidak Berubah Dan Bila Bukan Ulah Kita Ini Sajalah Ngaji Kita Malam Hari Ini Wallah Ada Yang Ditanya